Di sini ada pertanyaan, tentukan nilai K jika salah satu akar persamaan kuadrat K plus 3X kuadrat ditambah 2K, X plus 1 ditambah 3 sama dengan 0 adalah setengah dari kebalikan akar lainnya. Kita misalkan akar-akar persamaannya adalah X1 dan X2, maka karena salah satu akarnya adalah setengah dari kebalikan akar lainnya, maka dapat kita tuliskan X2 sama dengan 1 per 2X1. Kemudian kita tuliskan bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu X dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 sama dengan 0. Kita jabarkan menjadi X kuadrat min X1 plus X2, X plus X1 kali X2 sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan nilai X2 sama dengan 1 per 2X1, sehingga didapatkan X kuadrat dikurangi X1 ditambah 1 per 2X1. X ditambah X2 ditambah X1 dikali 1 per 2X1 sama dengan 0. Kemudian didapatkan X kuadrat min 2X1 kuadrat ditambah 1 per 2X1. X1 ditambah X1 ditambah 1 per 2X1 ditambah 1 per 2X1 dengan menyamakan penyebutnya. Kemudian X kuadrat dikurangi 2X2 ditambah 1 per 2X1 ditambah setengah sama dengan 0. Ini kita simpan sebagai persamaan yang pertama. Selanjutnya, kita lihat persamaan kuadrat yang ada pada soal, yaitu K plus 3X kuadrat ditambah 2K kali X plus 1 ditambah 3. Kita jabarkan menjadi K plus 3X kuadrat ditambah 2K ditambah 2K ditambah 3 sama dengan 0. Dari persamaan ini, kita dapatkan nilai A sama dengan K plus 3, nilai B sama dengan 2K dan nilai C sama dengan 2K plus 3. Lalu kita cari nilai dari X1 ditambah X2 dengan rumus min B per A. Kita masukkan nilainya min 2K per K plus 3. Kemudian, kita cari nilai dari X1 dikali X2 dengan rumus C per A sama dengan 2K plus 3 per K plus 3. Selanjutnya, kita tinjau dari operasi akarnya, yaitu X kuadrat dikurangi X1 ditambah X2. X2 ditambah X1 ditambah X1 kali X2 sama dengan 0. Kita substitusikan nilai yang tadi kita dapatkan, yaitu X1 plus X2 dan X1 kali X2. Sehingga, didapatkan X kuadrat min 2K per K plus 3X ditambah 2K plus 3 per K plus 3. X2 ditambah 2K plus 3X ditambah 2K plus 3 per K plus 3 sama dengan 0. Ini kita simpan sebagai persamaan yang kedua. Selanjutnya, kita tinjau dari konstanta pada persamaan 1 dan 2. Sehingga, didapatkan 1 per 2 sama dengan 2K plus 3 per K plus 3. Didapatkan, kita kalikan silang, K plus 3 sama dengan 2 dikali 2K plus 3. Maka, K plus 3 sama dengan 4K plus 6. 4K plus 3 sama dengan 3 minus 6. Maka, 3K plus 3 sama dengan minus 3. K plus 3 sama dengan minus 3 per 3. Maka, kita dapatkan nilai K sama dengan negatif 1. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.